Nahdlatul Ulama Momen Israq Mi'raj yang jatuh pada hari Rabu 3 April 2019 diperingati oleh Nahdlatul Ulama Kota Malang di sebuah universitas swasta di Kota Malang. Peringatan Israq Mi'raj ini bertepatan pula dengan hari ulang tahun NU yang berdiri pada 16 Rajab 1926. Turut hadir Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU. Dalam orasi ilmiahnya, Kofifah menyatakan bahwa saat ini di seluruh dunia termasuk di Indonesia memasuki era post-truth atau era pasca kebenaran dengan ditandai dengan munculnya serangan hoax melalui gadget. Untuk itu, ditegaskan oleh Kofifah, PRNU adalah bagaimana meluruskan hoax. Besar harapan Kofifah kepada anak muda NU yang ada di Kota Malang. Menurutnya, verifikasi hoax ini dapat dilakukan oleh pemuda NU Kota Malang melalui pendidikan kader NU. Pendidikan kader NU muda yang sedang diluncurkan di Kota Malang. Penangkalan hoax sendiri memang kini dipersiapkan oleh PCNU Kota Malang melalui pendidikan kader. Hal ini dinyatakan oleh Ketua PCNU Kota Malang, Giyayi Haji Isrokun Najah. Menurut pria yang akrab di Sapa Gus Is ini, pendidikan kader memfasilitasi teman-teman di bidang IT. Sehingga, mereka tidak mudah percaya pada hoax dan bisa melakukan klarifikasi terhadap hoax itu. Serta, memberi konfirmasi yang benar. Perlu diketahui, selain sebagai peringatan maulid Nabi serta peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-96 dan peringatan hari lahir muslimat Nahdlatul Ulama ke-73, acara tersebut juga turut menciptakan pemilu damai. Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, Insinyur Haji Gufron Marzuki yang turut hadir menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Menurut Gufron, kegiatan ini sangat luar biasa karena ada tiga hal, yakni peringatan Isro Mi'raj, harlah NU, dan harlah muslimat, di mana NU juga mendekati satu abad. Yang luar biasa itu kita punya kegiatan yang intek. Kegiatan ini istimewanya kita bersama-sama, itulah BCNU kota. Selalu mengajak bapak dan ibunya. Jadi selain ulang tahun Nahdlatul Ulama, dan ini disamakan dengan Nahdlatul Ulama, muslimat. Jadi Nahdlatul Ulama dan muslimat itu pasangan. Jadi selalu itulah istimewanya. Ditambahin kegiatan Isro Mi'raj. Menanggapi pernyataan Kofifah mengenai era kebohongan, Gufron sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat nomor urut 2 Dapil Malang Raya menyatakan, bahwa hal ini merupakan tantangan sebagai calon DPR. Lantaran mendapat amanah, menurut Gufron, hal tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat.